Assalamualaikum bosku selamat datang di ramahan channel jadi di video kali ini aku bakal ngasih beberapa settingan lagi untuk kalian dan pastinya settingan ini benar-benar patent banget wajib kalian coba dan ini bisa untuk semua device ya karena modul yang kita gunakan disini sifatnya universal jadi mungkin untuk custom room dan kernelnya aja yang mungkin kalian nggak bisa gitu ya gunakan karena disini kalau custom room sama kernelnya memang khusus untuk Asus meskipun tapi kalau masalah modul dan juga aplikasi pihak ketiganya yang seperti kalian lihat di thumbnail tadi itu universal teman-teman jadi kalian semuanya bisa coba handphone manapun seperti Xiaomi Oppo ya kan kalian bisa coba modul tersebut ya Oke dan ya bahasnya settingan ini bukan settingan saya sendiri ya maksudnya bukan racikan saya juga ini adalah sebuah settingan atau saran dari salah satu teman kita yang dimana dia juga adalah salah satu user Asus Max Pro M1 yang sudah lama berkecimpung di dunia oprek-oprekan ya dan modul-modulan dan dia juga salah satu subscriber lama dari channelnya Bang Lev dan waktu itu saya juga sudah gabung di grupnya Bang Lev dan dia juga menyarankan orangnya baik banget ya jadi dia juga salah satu Admiral di grup telegramnya Bang Lev ya sebut saja bunga Oh enggak ya namanya Yusuf Terima kasih bro ya atas settingannya jadi di settingan kali ini itu bener-bener nanti kalian lihat deh di gameplaynya ya gimana waktu itu saya menggunakan settingan ini gua tabrak-tabrakan gua masuk di antara dua squad yang lagi war sampai akhirnya squad random gua ini teman gua ini ngajak gua barbar gitu kan di akhir di akhir game gitu kan Oke teman-teman jadi disini saya saya masih menggunakan Nusantara Project dan juga disini saya Premware nya versinya di 063 nah bagi teman-teman yang mau pakai firmware 063 nya silahkan download di deskripsi linknya aku taruh di situ dan untuk kernelnya disini saya menggunakan kernel trb teman-teman yang 18.05 ya gamit itu di tanggal berapa masih aku lupa Hai itu kalau enggak salah ini gamit 18.02 maaf 18.02 ya itu kalau enggak salah jumlah downloadnya itu 7000 nah nih 7682 jumlah downloadnya dan dirilis pada tanggal 18 bulan 2 2020 ya Nah jadi buat kalian yang mau coba silahkan sebenarnya iseng aja sih teman-temannya kenapa bisa sampai di download sampai 7000 ini kira-kira apa sih itu kan bagusnya gitu kan Nah jadi disini saya mencoba untuk menganalisanya sedikit dan yang saya rasakan sih kalau masalah baterai itu bener-bener awet ya jadi kenal ini enak itu kan diarahin kemana buat game bagus buat power save awet banget seperti kalian lihat di sini screen uses science full charge nya 7 jam 35 menit dengan last full charge 18 jam yang lalu luar biasa awetnya sih ini ya memang wajar sih kalau misalkan banyak di download ya karena mau diarahin kemana aja itu itu enak ya buat main game yang saya rasakan itu enak buat power save lama banget awet banget terus mungkin untuk kerennya cukup ya nah kali ini nah selain kernelnya yang saya gunakan trp saya juga menggunakan sebuah modul nih jadi modul ini bisa kalian download linknya di deskripsi ini juga salah satu modul yang aku bilang tadi disarankan sama si Yusuf jadi disini saya menggunakan bus Yubo ini juga modul dari Bang Lev ya GPU performance Platinum GPU render dan Touch X ya jadi kalian bisa download itu linknya ada di deskripsi dan bisa kalian coba Hai dan pastikan setiap modul ini kalian coba ya teman-teman ya karena nah ketiga kayak ini GPU performance GPU render sama Touch X ini tidak bisa bekerja kalau kalian enggak menginstal busibok jadi keempat tempat ini harus kalian install ya biar kalian tahu juga gitu kan sendiri performanya bagaimana dan yang pastinya dari setiap modul ini tidak ada yang bentrok teman-teman ya jadi kalian coba aja deh nanti kalian rasakan sendiri sensasinya ya Nah yang keberikutnya yaitu saya disini menggunakan FDI jadi FDI ini bukan modul teman-teman tapi aplikasi ya ini bisa dibilang sih versi oldnya ya kalau sekarang itu versi terbarunya sudah ada tapi kalau kalian mau coba versi terbaru silahkan langsung menuju channelnya Bang Lev kalau yang saya gunakan ini FDI yang versi old ya jadi disini cara penggunaannya sebenarnya sama saja tapi kayaknya lebih bagus yang terbaru jadi kalian bisa lihat tonton di channelnya Bang Lev kalau bisa ya itu saya disini ya maksudnya untuk FDI ini biasanya sih saya cuman tinggal kita ganti mode aja power save biar awet baterai performance buat main game terus kalau masalah ada tuh ada apa nih ada constantly boost happy games bisa bertermatot link ya mungkin sebagian dari kalian juga sudah tahu ya kan gunanya ini apa jadi kalau buat performance biasanya saya langsung menggunakan constantly boost happy gaming buat ngeboostnya sekalian sama di sebelum termatot linknya tapi kalau untuk power save itu dinonaktifkan semuanya dan chenem ini buat nama kalian ya settingan nama kalian itu misalkan disini saya tulis Ram Han chenem nah disini juga ada ceng lognya ceng log lagi lognya nah ini seperti yang kalian lihat disini dia otomatis teman-teman ya ini nggak sama kayak kernel auditor atau atau apa sih yang bisa ganti-ganti governor itu nggak jadi disini kita simple banget jadi tinggal pilih mode saja ya jadi nanti FDI nya sendiri yang menyettingnya ya dan berikutnya saya juga masih menggunakan BA GT untuk masalah resolusi in game dan juga FPS nya teman-teman jadi disini saya graphic quality nya masih di smooth resolusinya di low color style nya juga masih di klasik frame rate nya 60 sound attachment nya enhancement nya di high terus kalau masalah shadow quality sampai ke bawah ini nggak bisa kita setting ya karena sudah mengikuti dari dari settingan sebelumnya anti leasing disable pasti grafik apinya vgl detail render nya saya di low nah buat kalian yang sudah pakai settingan ini langsung di save aja nih ada tanda save ini jangan lupa sampai ada tulisan dulu konfix save lalu kalian apply ya jadi sekali lagi buat teman-teman yang pengen nyoba versi terbarunya FDI itu kalian langsung menuju channelnya Bang lebih teman-teman ya jadi yang di konten kali ini tuh yang versi old nya jadi kalau menurut saya kalau kalian di user asus mesur m1 kalau mau langsung loncat ke FDI yang terbaru kalian boleh tonton di channelnya bang live ya tapi kalau masalah modul kalian coba dulu deh modul yang gini ya oke teman-teman itu tadi beberapa settingan yang pengen saya tunjukkan ke kalian dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk YouTube sudah membagikan settingan ini dan mengizinkan bahwa settingan ini untuk di share ke kalian semuanya dan sekali lagi saya tekankan disini untuk masalah modul dan juga FDI nya itu aplikasinya itu universal teman-teman ya tidak hanya untuk asus max pro m1 tapi untuk device lain juga bisa kalian coba aja dan yang pastinya thanks for watching jangan lupa untuk like dan subscribe akhir kata ramahan pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! It's good luck! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!